Oke selamat datang di anima wheel kali ini kita akan bahas tentang tutorial pembelian dari awal sampai akhir yaitu ini adalah website baru dari anima wheel kita akan mencoba untuk melakukan pembelian dari awal lalu ekstrak lalu buka botnya dan kita akan langsung gas Oke untuk yang pertama kita harus mengunjungi member.animawheels.com untuk linknya di atas ini nanti akan saya taruh menu di kolom deskripsi dan yang pertama kita akan melakukan registrasi yaitu kita lihat di pojok kanan atas di sini ada menu login dan register Oke karena kita akan membuka membuat akun kita harus klik register terlebih dahulu setelah kita klik register akan muncul nah menu kayak gini nih ini untuk menu yang ini harus di apa ya harus diisi dengan lengkap mulai dari nama username email password lalu negaranya lalu WhatsApp number dan disini juga harus dicentang ya untuk term and condition ini dalam masa pembuatan nanti untuk nextnya akan sudah ada term and condition pastikan untuk dibaca terlebih dahulu lalu kita klik register Nah setelah register sudah masuk nih di dashboard namun kita belum bisa akses invoice Nah kita harus verifikasi email terlebih dahulu setelah pembuatan akun tersebut kita setelah ngecek di sini ternyata nggak bisa ke apa ya ke pembelian dan lain-lain terus cek email terlebih dahulu Nah kita tunggu email dari anima wheel di sini nah ini udah ada email dari anima wheel kita verifikasi address nah ini udah terverifikasi ya kita bisa langsung melakukan pembelian yaitu klik tab di stop Oke kita di sini bisa ngecek apa ya Lazada buat shopee flash sale Windows PC shopee Android dan lain-lain di sini juga ada yang ini ya ini di sini udah ada keterangan negaranya dan next kita akan menyediakan untuk Malaysia Thailand untuk Taiwan sedang dalam proses juga jadi bisa ditunggu untuk yang lainnya kita akan mencoba untuk yang bot shopee terlebih dahulu bot shopee yang versi PC kita klik buy now ini untuk harganya masih tetap yaitu 150.000 ingat harganya itu 150.000 jika lebih dari itu berarti kena markup hati-hati kena markup oke nah kita akan ada keterangan seperti ini ya ini dibaca lagi dan disini ada home-nya ini harus diisi mulai dari nama email WhatsApp number nah kita akan melakukan pembelian item ini nih buat flash sale shopee versi Windows PC nah untuk payment metode nya disini ada PayPal my bank permata virtual BNI BRI mandiri BCA dan lain-lain di sini ada juga sahabat sampurna juga sampai yuris di sini ada shopee pay dana ovo dan lain-lain kita akan coba yang ini ya kita klik buy now kita tunggu sebentar nah untuk pembayarannya dengan cara scan barcode disini nih kita akan diberi batasan pembayaran 24 jam atau ya sekitaran segini ya untuk status unpied ini belum dibayar sama nanti disini ada merchant animal wheels nah kayak gini nih ada keterangan-keterangannya juga untuk pembayaran ini ada tutorial di bawahnya di kolom bawah ini ada invoice jika sudah melakukan pembayaran atau belum Oke setelah berhasil pembayaran kita akan masuk ke dashboard kembali ya cek Oh di sini sudah ada total lisensi satu nih klik aja lisensi Nah di sini sudah ada kita bisa download file atau untuk yang mau upgrade ke Pro disini juga ada menu upgrade kita bisa klik upgrade nah disini suruh pembayaran kembali yaitu sebesar Rp150.000 dan metode pembayarannya pun masih lengkap tenang aja untuk selanjutnya disini setelah kita pembaik melakukan pembayaran kita download file-nya download file Nah kita tunggu nih sehariannya cuman 10 MB kok jadi nggak besar kita bisa langsung ambilkan dalam folder ya Nah di sini ini sudah ada file-nya untuk file-nya kita bisa setelah ke download selesai nih sudah bisa di-download nih klik file-nya klik kanan lalu extract to buat shopee nih sini ada ya keterangannya cukup jelas kok bisa dilihat dilihat dengan jelas lalu klik extract to buat shopee set terus versinya di belakangnya nah disini sudah keluar file buat shopee nya nih Iya nah disini sudah ada file-nya ya sudah lengkap lalu kita klik yang ini nih botnya nih bot flash sale shopee shopee flash sale bot nah kayak gini nah kita kita akan diarahkan untuk install Google Chrome portable disini ada versinya ada bahasanya juga untuk bahasanya kita ambil Inggris aja klik Oke lalu kita klik next I agree kemudian kita pilih folder untuk instalasinya nah disini kita pilih folder yang sudah kita ekstrak tadi misalkan karena saya install apa ekstraknya di download jadi kita pilihnya di download nih nih download lalu disini ada bot shopee untuk enaknya enggak perlu diapa-apain juga nanti bakalan ngerah sendiri kok ngerahin sendiri ini kalau kita klik install dan kita tunggu instalasinya pastikan terkoneksi dengan internet jangan sampai lupa setelah mendownload file-nya kita matikan koneksi internet jadi bakal gagal terus nanti waktu downloadnya kita kita bakal disuruh nunggu untuk download Google Chrome portablenya tak nunggu sebentar sini sudah 5 detik 4 detik 3 detik dan ya pokoknya kayak ginilah nah disini tinggal installing Hai harusnya siaman sih ya di sini sudah selesai ya kita nggak usah run Google Chrome portable kita langsung klik finish aja lalu klik finish Nah kita disini sudah ada aktifasinya nih kita masukkan nomor WA yang tadi buat registrasi atau yang tadi di input waktu sebelum pembayaran tuh situ kan ada keterangannya tuh di situ nomor WA nya sekian 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 nah yang tadi saya coba itu di 08123 123 123 123 untuk akunnya kita klik akun baru di sini kita pilih misalkan kita masukkan shopee 1 nah sebelum login disini enggak usah di checklist checklist semuanya kita klik login aja oke harusnya kita udah aman ya masuk ke login nih Nah kita sudah muncul login dan di sini tinggal setting setting aja di sini tinggal login akun shopee nya jangan lupa di ujung kanan atas di sini ada login atau daftar shopee nah untuk botnya masih tetap sama ya ini ada mode waktu kemudian di sini ada hari hari itu harus diisi nol ya untuk hari ini satu untuk besok inget jangan sampai salah nanti diisi tanggal lagi itu kalau tanggal beda lagi di sini isinya itu hari untuk hari sekarang dan apa nol untuk hari sekarang dan satu untuk hari besok Oke untuk jamnya di sini formatnya 24 jam ya jadi ketika kalian mau ngejar jam 12 malam kita isi aja 24 lalu menitnya nol detiknya nol menitnya nol ini bebas ya customable untuk daerah masing-masing misalkan disini pakai waktu WIB kemudian di tempat di apa ya waktunya itu pakai Wita atau yang lain nah disitu kan ada jarak tuh jadi pastikan untuk menyesuaikan jam masing-masing kalau saran saya sendiri malah jam di PC itu ikutin WIB aja udah kita ikutin Bangkok Hanoi Jakarta untuk selanjutnya disini ada mode tes untuk mode tes sendiri diaktifkan agar masuk ke tab bayar sekarang jadi kita nggak langsung bayar ke produknya misalnya kita pembayarannya pakai shopee pie dan disini ini memasukkan pin shopee dan mode tes tidak di checklist saldonya cukup pun itu menanti bakal masuk ke dibayar kalau ini enggak diaktifkan dimatikan kayak gini nanti langsung dibayar dan ketika kita checklist nanti enggak langsung dibayar jadi pin shopee pie bebas mau digosongin pun nggak masalah mau diisi kayak gini juga nggak masalah jadi rekomendasi dari kami sendiri tetap mode tes di checklist untuk mode refresh sendiri disini itu buatnya akan refresh terus ya refresh terus-terusan sampai sampai harganya itu bakalan turun dan ketika turun baru kita ambil tapi kalau pakai mode refresh pastikan harga maksimum di setting salahkan harga produk itu jadi 1000 kita isi 1000 aja disini nah seperti ini Oke untuk metode pembayaran disini lengkap banget ya disini ada BCA Mandiri BNI BRI Bangsariah Mandiri Permata COD Alfa Indo dan default ya nah tapi pastikan dulu nih produknya ada emblem shopee pie atau enggak kayak gini nih misalnya Transparent travel bag kayak gini ini kan ada logo shopee shopee pie nih ini bakalan wajib pakai shopee pie jadi ketika mau kejar yang ada logo shopee pie kayak gini pastikan kalian kejar pakai shopee pie dan jangan lupa saldo dan saldo itu harus mencukupi untuk harga sama ongkir eh nanti kita cuman apa ya kita ngejar pakai shopee pie saldonya saldonya masih nol lagi atau saldonya ditarik udah ditarik atau ditarik bini gitu kan enggak lucu lah untuk metode pembayaran lalu disini ada variasi variasi jika ada variasi dua misalkan nih nih variasinya ada hitam terus ukuran disini kan kalau misalkan jarak macam sepatu atau baju gitu kan ada warna lalu ada ukuran nih misal bajunya yang kita kejar mau pilih hitam lalu disini ukurannya kita L nah kita batasin pakai kayak gini nih pakai tombol yang ini diatasnya enter tapi pakai shift ya shiftnya ditahan terus enter eh di diatasnya enter kayak gini nah itu kan buat membatas nah itu buat membatas antara variasi A sama variasi B namun kita juga bisa kosongkan nanti bakal buatnya itu random ya mana yang harganya paling paling bawah atau paling ke paling murah itu yang bakal dikejar untuk pin shopee pie sendiri bebas ya tadi kalau mode tes aktif disini bebas modisi apa aja kalau dimatikan disini itu harus diisi pin shopee pie kalian yang udah kalian setting untuk quantity jika kejar flashel pasti tetap satu nggak bisa nggak bisa lebih dari satu untuk kurir disini nanti bakal muncul misalkan kita udah nyeting naruh link disini bakal muncul di logs disini log di bawah disini bakal muncul kurir apa aja yang support ke daerah kita misal nih biasanya itu yang dipakai itu reguler atau kargo karena itu yang mencangkup atau bisa meng-cover hampir semua daerah untuk harga maksimum sendiri disini untuk harga batasannya ya harga batasan ketika misalkan harga barang itu 100.000 jadi flashel nya itu 1000 kita bisa isi harga Max 10.000 atau 2000 namun itu jika kita apa ya kita udah tahu harganya kita isi aja harganya disini tepat ya misalkan seribu jadi seribu aja lah udah kalau itu enggak apa ya kayak masih ya masih tanda tanya di depan kayak gini kita isi aja 10.000 atau 9.000 nih sekan disini depannya ini tanda tanya kan kayak misalkan nih dibawah kita jam 12 siang nah ini kan masih tanda tanya nih kita nggak tahu nih bakal jadi seribu atau enggak kita isi aja harga paling apa ya harga batasan yang kita mau ini harganya kita kan 8.000 nih misalkan kita mau kejar yang ini tapi nggak mau harganya di at apa ya harga normalnya itu 8100 kita misalkan kalau 7.000 pun kita nggak mau ambil kita isi aja 5.000 nanti kan kalau ketika harga dibawah 5.000 botnya bakal tetap berjalan dan ketika harganya di atas 5.000 botnya bakal skip oke untuk kemudian disini ada cek harga sebelum klik beli ini untuk mengaktifkan harga maksimum namun ingat untuk cek harga sebelum beli ini berfungsi ketika di awal kayak gini bukan di pas sebelum check out kalau sebelum check out itu ada perubahan harga berarti itu kalah kenceng hati-hati ya kan oke untuk link produknya disini kita isi dengan link produk yang kita kejar misalkan disini nih klik kanan copy link kayak gitu aja lalu kita hapus dan tempel untuk open dan konsol sendiri disini untuk pro-only jadi yang mau upgrade itu pakai yang fitur tadi ya kita login lagi ke dashboard member.animawills.com lalu kita upgrade lalu selanjutnya disini ada klik start itu untuk mulai semuanya kita udah selesai semuanya kita udah setting semuanya kita tinggal klik start dan tunggu moga-moga dapat sih oke sekian aja tutorial dari animawills ini udah cukup lengkap semuanya jadi semoga enggak ada yang bingung lagi ya dia untuk beberapa pertanyaan bisa komen-komen di bawah sama jangan lupa klik jempol ke atas dan subscribe animawills oke